Kekalahan pada UFC 291 membuat mantan juara interim kelas ringan yakni Dustin Poirier berhasrat untuk pindah kelas. Poirier tak menampik bahwa ia akan berlaga di kelas welter. Artinya, The Diamond bersedia menaikkan berat badannya dari yang semula bertanding di 155 pon ke 170 pon. Sulit bagi Poirier untuk kembali mendapatkan pertandingan gelar usai ditumbangkan Justin Gaetje. Setidaknya dia harus memulai dari awal lagi atau mencetak dua atau tiga kemenangan lagi untuk menuju jalur juara. Melalui akun media sosialnya, Poirier siap untuk naik berat dan akan berkompetisi di kelas welter yang tak kalah sengit dari kelas ringan itu. Poirier bahkan sudah mendapatkan tantangan pertama dari jagoan tak terkalahkan di kelas welter. Safkat Rahamonov Rahamonov yang kini menduduki penantang gelar nomor enam kelas welter itu memberikan lampu hijau untuk Poirier. Lalu tantangan untuk Poirier selanjutnya datang dari petarung yang berhasil memenangkan laga pada UFC Vegas 78 hari ini. Vicente Luki Jagoan top 10 kelas welter. Dia sangat senang dengan keinginan Poirier naik kelas dan siap menyambutnya. Pertarungan yang menarik juga, saya pikir saya akan senang menyambut Dustin Poirier jika dia membutuhkan seseorang, kata Luki dalam acara pasca laga UFC Vegas 78. Iya, Poirier, mengatakan bahwa ia mungkin akan naik ke kelas 170, jadi siapa yang tahu, kita bisa membuat itu berhasil, ujar Luki. Luki dapat memenuhi kriteria yang diinginkan Poirier, yaitu seorang lawan yang berbahaya dan memberinya rasa takut. Luki baru saja bangkit dari dua kekalahan beruntunnya usai mengalahkan Rafael Dos Anjos pada main event UFC Vegas 78. Kekalahan dari Justin Gaetje memang sulit diterima oleh Poirier. Namun publik mengharapkan Poirier tidak pensiun, motivasi juga diberikan oleh mantan juara kelas berat ringan dan kelas berat yakni Daniel Cormier. Saya sendiri berharap dia, Poirier, tidak pensiun, ujarnya Cormier. Saya harap dia tetap bertarung, karena saya yakin orang-orang masih ingin melihatnya bertarung. Siapa yang mengikuti dan mengenal Dustin, tentu tahu dia bakal kembali. Kita sendiri sudah melihat naik turun jalan yang dia arungi. Jalan Dustin Poirier masih panjang, tetapi malam itu memang jadi milik Justin Gaetje, ujar Cormier.